Pembangunan proyek tol Semarang Solo dan Ruah Salatiga Kartasura di Jawa Tengah terus dikerjakan untuk bisa digunakan secara fungsional. Rencananya Hamin 7, jalur tol Ruah Salatiga Kartasura sudah bisa digunakan satu arah oleh pemudik secara gratis. PT. Waskita selaku penanggung Jawa proyek akan membuat jalan beton sementara agar bisa dilalui pemudik. Dari total panjang 32,9 km saat ini masih tersisa 1,3 km yang belum dilakukan pengerasan jalan dan pengecoran. Ruah Salatiga Kartasura progres konstruksi untuk bisa digunakan operasional baru 65 persen, namun untuk digunakan fungsional sudah mencapai 90 persen. Ruah Salatiga Kartasura InsyaAllah besok sudah bisa.